Jadi sering-sering main kesini Tapi kalau sakit aja Ini bagian penangan-nanya Jangan khawatir mereka kalau misalkan ada bahasa Inggris Gak apalah, bisa-bisa namalin Gak perlu khawatir harus bisa ngomong bahasa mana Apapun banyak Jadi kalau ada keluhan tentang dormitori Jangan ke sewe Dia cuma ngapang di situ Tapi jangan ngapang-ngapain Kalau mainnya jauh-jauh-jauh yang ada di dormitori 3 Setiap ada keluhan misalkan lampu Lampu meja Kedap-kedip Lampu meja yang biasanya harus diganti Lampu-lampu juga boleh Atau AC ada keluhan Silahkan laporkan ke sini Atau meja perlu ada yang ganti Atau mungkin kakinya kasur ada yang perlu diganti Dan sebagainya Semuanya bisa dilihat Diperbaiki Masa telikup yang lebih tinggi lagi Living in Taipei Setiap sudut di kota Taipei Selalu ada kamera Ini perlu saya beritahukan ke teman-teman Jadi setiap aktivitas yang dilakukan teman-teman Terutama di publik area MRT Station Kemudian terminal Eh ada terminalitis gak sini? Ya Di setiap perempatan jalan Termin lain itu selalu ada kamera Jadi ini memang Untuk keamanan warga di Taipei Jadi disini makanya gak heran Kalau tidak kriminalitasnya sangat Dendam Kemudian yang kedua Perlu dibiasakan jalan di sisi sebelah kanan ya Termasuk di eskalator Jadi kalau misalkan teman-teman naik eskalator Turun naik Kalau misalkan gak jalan Atau gak sedang buru-buru Tolong Di sebelah kanan Karena untuk Yang sebelah kiri Untuk yang Buru-buru ingin Ngejar waktu Kemudian Di Taiwan Marka jalan tuh Lebih kompleks daripada di Indonesia Jadi perlu dibiasakan Kita cuma naik sepeda aja Gak perlu khawatir Kemudian lampu merah juga Jangan terobos Karena tingkat kecelakaan disini Cukup tinggi Kalau di Indonesia Tingkat kemacetan cukup tinggi ya Cuma gak ada hikmahnya Macet dengan macet seperti itu Kedaraan itu speednya gak terlalu tinggi Kalau disini Speednya sangat tinggi sekali Belum lagi Semua motor itu kan metik Semua kendaraan metik Jadi susah mengontrolnya Jadi sering terjadi kecelakaan Terutama di daerah Depan kampus kita Itu sering sekali terjadi kecelakaan Saya ngomong begini Bukan berarti pelakunya Terus kalau misalkan teman-teman Pertarik untuk bikin sim Pingin punya sepeda motor Saya pernah bikin Nanti kalau misalkan Pingin bikin Bisa konsultasi ke saya Waktu setelah kondisi aja Ini sim untuk sepeda motor 50 sisi Jadi yang pelatnya hijau Pelatnya hijau Itu suaranya Udah kayak sepeda motor Mau perang gitu Suaranya seru banget Ini cuma tes teori Tes teori Dan ada mock-up testnya Online Bisa latihan Pake bahasa Indonesia Nah Urusnya Saya opus-opus itu di Pancao Jadi di WP City Tapi di kota juga ada Kalau tertarik bisa bikin Gampang Kalau misalkan mau naik level Ke yang pelat warna putih Tinggal latihan Eh tinggal ikut yang tes Pratek Cuma agak rumit Banyak yang sering gagal Cuma ya hati-hati Kalau misalkan sudah pake sepeda motor Atau kendaraan yang lain Di sini tingkat pengilangan cukup tinggi Karena tadi pengawasannya cukup ketat ya Ini saya kena tilang gara-gara parkir Salah tempat parkir Di sini lebih sering Tilangan itu bukan karena Perobos langsung merah Tapi justru karena salah parkir Jadi perlu hati-hati Lanjut MRT Yang perlu saya tekankan di sini Tempat itu ini ya Yang warna biru tua ini Untuk Disable Untuk orang-orang sepuh Yang Walaupun di sini ada gambar pake tongkat Tapi bukan berarti Kalau ada bawa tongkat Bisa duduk di situ ya Itu bener-bener Untuk Priority Cuma kalau misalkan Ada orang sepi Mau dipake sih gak apa-apa Asalkan Ada orang sepuh Ada orang tua Atau orang disabel masuk Harus salah Sama juga Di bis juga kayak gitu Terus kemudian Ini kalau naik bis Sudah pernah naik bis Sudah ya Jadi gak masalah ya Tempat ketip di sini Pakai naik bis Kemudian ini Kalau pake koin Cuma kalau pake koin Gak ada kembalian Gak ada kembalian Itu aja gak enaknya Terus Paling enak Kalau ditairi itu Tidak sepeda Cuma tetap harus Terlalu Hati-hati juga Tentang masalah parkir Terutama setiap hari Jumat Hari Jumat Di daerah Yang sering kena itu Teman-teman Hati-hati Waktu parkir di NTU Jadi kalau parkir di NTU Hari Jumat Salah parkir Udah pasti hilang sepedanya Soalnya diangkut sama petugas Petugas sepeda Kota Dan nanti akan dibawa ke tempat ini Banyak sekali sepeda disini Harta rampasan perang mereka Dan itu kalau misalkan kita mau ngecek Ada di website Kita bisa ngecek sepeda kita ada disitu gak Udah dirampas belum Dan sebagainya itu bisa dicek Kalau misalkan emang bener-bener ada Langsung datang ke tempatnya Nanti kalau misalkan bener-bener kehilangan Silahkan kontak teman-teman yang ada Tengah alamat Saya juga pengalaman hilang Itu nanti bisa diambil disitu Kemudian Bicycle Track Udah pernah nyoba? Bicycle Track ini Tersebuah di seluruh kota Taipei Petanya bisa Mungkin di kantornya WA ada Petanya Bisa ambil disitu gratis Atau kalau misalkan teman-teman ambil ke MRT Ada barang-barang gratis Ini ambil aja Itu peta Peta lengkap sekali Rute ada Lebih dari Kurang lebih 7 7 rute 7 line Untuk sepeda Itu karang kiri bawah Atas, timur, barat, utara, selatan Semua ada Biasanya teman-teman itu yang Paling senang itu jadi favorit Dari Kongkuan ke Tansui Jadi dari kampus Dekat kampus ini Sampai ujung yang paling utara MRT Merah yang paling utara Itu menarik Di Tansui itu menarik Pernah teman yang bagus Jadi kalau misalkan Speda itu nanti Menyusuri sungai Dan itu bisa mencaksikan luar Dan semacam ini Bagus banget Jadi buat kalau olahraga Itu menyenangkan Refreshing Dan banyak-banyak Banyak sekali Hewan-hewan disitu Terus banyak yang Banyak juga Arena untuk olahraga Kalau misalkan Pengen istri rahat Mau main basket Disitu banyak sekali tempat basket Dan arena olahraga yang lain Ya Masuk ke lingkup yang paling Di saat Taiwan Yang pertama Jangan lupa untuk Pengurusan ASI Setiap satu tahun sekali ya Ini jangan lupa Nanti pasti Teman-teman dimilis Akan dapat informasi Lebih lengkapnya Seperti apa Jangan lupa Karena kalau gak gitu Nanti deportasi ya Bahaya Kemudian Sering-sering lah Main keluar Kalau misalkan ada Waktu luang Memanfaatkan Kesempatan studi Keluar negeri Main ke Tempat wisata yang ada di Taipei Karena di Taipei Tempat wisatanya Sangat terawat Bagus Jadi Menyenangkan Walaupun Sebenarnya yang dilihat Sederhana Di Indonesia juga banyak Cuma disini Sangat terawat Bersih Dan Jadi seneng Kalau misalkan Rekreasi itu Benar-benar Refresh Nah ini di utara Taipei Yeliu Pantai Yeliu Disitu banyak sekali Coral Rift Saya bahas Saya juga repot ya Terus pokoknya Kayak gini aja Jadi ada barang Foto-foto Dengan barang-barang Seperti ini Nah ini Coral Rift Coral Rift Yang lain Dilihat Yeliu Bagus banget Ini yang paling deket Yang paling luar Untuk dikunjungi Menurut saya Tempat kalau misalkan Gak pingin jauh-jauh Keluar Taipei Datang bagi sini ya Taipei Agak ke utara Selain yang Misan Ini Ini rekomendasi Yang lain Yeliu Terus Setiap bulan Eh summer Setiap summer Terus selalu ada Apa yang menjintas Sifat 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 apa yang menjintas Jadi Di situ banyak sekali Miniatur-miniatur Gedung Kemudian patung Dan sebagainya Mulai dari yang kecil-kecil Sifat yang segede gaban Kayak gini ini Itu semua ada Dan bagus untuk Jadi arena foto Karena memang Untuk juga kita Rekreasi sini kan foto ya Kemudian yang Selanjutnya adalah Maupang gondola Ini tempatnya Lokasinya sama dengan Taipei Zoo Kalau belum pernah mampir Saya tarankan mampir ke sini Gak ada salahnya Menarik Kemudian ini Gondola terpanjang di Asia Di atas itu Kalau misalkan teman-teman Menelusuri semua rutanya Satu jam Sampai bosan gitu Dan terus ngapain gitu ya Mungkin saat main satu jam Sampai tamah gitu Di atas itu Terus festival yang selanjutnya Ini bulan Maret Ini Lentera Melayangkan Lentera Ini juga menarik Banyak semua orang Tengah Aku datang Hampir semua orang Tengah datang ke sini Kemudian akan Biasanya akan Diterbangkan Seribu Lentera Setiap kali Lentera nya gede-gede Segede gaban juga Ada yang segede gaban juga Menarik Kemudian yang ini Festival kemarin Bulan 8 Kebang Api Kebang Apinya bagus Di time itu bagus Ada satu lagi Yang festival kebang api Yang bagus Waktu Tahun baru Di one-one Di one-one Cuman orangnya Banyak banget disitu Yang bakal kumpul Di sekitaran one-one Misalnya kalau misalkan Mau nonton Gak pilih datang-datang jawab Naik ke RB Atau ke IB Atau ke gedung mekanik Atas itu sudah bagus Cuman kadang Kalau gak hoki Kan waktu itu musim dingin ya Musim dingin Jadi kabut gitu Lihat Type one-one Kebang Api Kayak banding asap Terus ini setiap Tanggal 25 Bulan Setiap bulan Terus Selalu ada ujian Tentang-tentang Kalau misalkan punya Aku gak bau dobat Kalau dari seven Dari family Atau belanja Dari mana Aku kan selalu dapat struk ya Itu ada nomernya Nah nomernya itu Dijokin sama ini Ini pengumumannya Di website-nya pemerintah Di website Pajak Nah yang merah-merah itu Peluang untuk yang dapat 200 NT Kemudian yang lainnya Seperti yang tulisan yang ada di sana Terus masalah baju ini Yang mungkin lebih penting ya Untuk dalam waktu dekat Kita udah mau mulai masuk musim dingin Mungkin temen-temen udah pada bingung Ini gimana dia mau beli baju dingin Penting gak sih Dan sebagainya Kalau hemat saya ya Beli jaket Tak sebagainya gak sebegitu urgent Apalagi jaket-jaket yang Itu mobil banget Enggak seberapa Penting karena dinginnya di Taipei ini Dingin-dingin angin Jadi Lebih cenderung Bagi saya Lebih cocok itu Pakai baju rangkap Walaupun gak pakai baju jaket Lapis tiga gitu misalkan ya Itu bener Lebih efektif Lebih efektif Kalau kalau pakai jaket Kadang masih Masuk-masuk dari selasa dan sebagainya Pakai baju rangkap Lebih efektif Atau kalau perlu jaket di dalam Kaosnya di luar Kemudian typhoon Typhoon Jadi jangan Jangan nyaran Kalau misalkan kita sering Dapat hujan Terus Kemudian Angin Kenceng Cuman kalau Akhir-akhir ini Gak terlalu parah Tahun-lalu yang lebih parah Terakhir kemarin yang Jelawat Tahu ya beritanya di Jepang ya Sampai buling gak karuan Cuman untungnya Kemarin jelawat itu Cuman lewat di samping Timurnya Taiwan Kita gak kena Untungnya Cuman kita akan sering dapat Typhoon-typhoon semacam ini Kita perlu ngecek di CWB Di website-nya Pemerintah Nah ini efeknya Kalau misalkan Terjadi typhoon Cuman tahun kemarin Ini gambar tahun kemarin Masih belum ada Yang sekat-sekat turun Nah sekarang udah dikasih Jadi lebih stabil Kemudian NHI Belum ya NHI itu 4 bulan ya 4 bulan Jadi jangan sakit dulu ya Kalau udah 4 bulan Nanti punya NHI Kalau bisa dimanfaatkan Sebaik-baiknya Baik untuk pemeriksaan Biasanya yang sering Temen-temen untuk pemeriksaan gigi Untuk membersihkan gigi Itu dimanfaatkan dengan bagus Dan Keseringan kejadian itu Untuk cabut Gerah belakang Wisdom tit Karena umur-umur Seperti kita ini Rawan wisdom titnya Itu tubuhnya gak normal Itu perlu kita cekan Mumpung disini ada NHI Dicekan disini Soalnya kalau di Indonesia Bisa kena sejuta Untuk itu Kalau disini Cuman kena 100 cm Itu semua sampai selesai Cuman jangan Jangan khawatir Tentu rasanya bagus Cuman jangan dipaksain Jabut ya Kalau mau lakukan jabut Jangan di jabut Sekarang sebagai masyarakat Indonesia Satu hal yang penting Kita punya kantor dagang disini Kalau misalkan belum pernah main Main-main lah Satu kali Setidaknya misalnya yang dia tahu Ini ada di Nehu Distrik Nehu Kemudian terkait organisasi Ada NTUSD ISA Dengan Mas Tan Sebagai kepalanya Kementerian bisa gabung Untuk membantu Kegiatan-kegiatan NTUSD ISA Banyak sekali kegiatan yang bermanfaat disitu Kalau misalkan ingin Organisasi yang lain Bisa sebagai alternatif Mungkin ke BPI Taiwan Tadi ada Masa Tasi kan ada BPI ya Ada ya Kemudian selain itu Ada letter ID Buat temen-temen yang sering Atau punya hobi tentang film Bikin film dan sebagainya Tempatnya Letter ID Ini seringkupnya setaiwan Kemudian Kalau punya hobi siaran Jadi DJ Bisa daftar kesini juga Ini lingkupnya segini ya Sekarang yang jadi DJ Taiwan Ana Cuma satu ya Kayaknya cuma satu Bisa nanti Siapa? Buk Dan satu lagi ini Iklat ngga Nah ini kita setiap Setiap bulan Paret Kita punya gawe besar Temen-temen di Indonesia Di FDISI Saya harapkan temen-temen disini Semua berkontribusi Ikut berpartisipasi Untuk menyelesaikan alatnya cara ini Karena ini juga Kebawaan sama negara Kok punya kebanggaan tersebilih juga Dan setiap tahun kita punya Istilahnya feedback Dari temen-temen Taiwan Dari media Taiwan Juga sangat bagus Jadi ini satu track record yang bagus Buat FDISI Sampai bisa dijaga setiap tahun Nah kemudian Masalah bahasa Eh sorry Lewat Gak apaan Sudah lagi selesai Kira-kira menurut temen-temen disini Bahasa yang paling berkembang apa Setelah temen-temen datang kesini Kamu orang-orang Kamu orang-orang Medan Parang-medan mengaku ya Jadi datang kesini Bukan mandarinya yang tambah bagus Inggris-Inggris enggak juga ya Indonesia Ya enggak gitu Kita bahasa Jawa yang paling meningkat tajam Saya juga gak tahu kenapa Itu enggak enak kenapa Tapi mungkin karena kita Sering ya frekuensi Ngkumpul dengan temen-temen Terus sering di drop Dan sebagainya Ngkumpul di launch Dan yang kebanyakan Sering kan temen-temen Dari Surabaya Didominasi temen-temen Dari timo dari Surabaya Akhirnya ya itulah jadinya ya Saya sarankan Setidaknya temen-temen Kalau misalkan di lab Atau bertemu dengan Maswa Taiwan Itu Diberanikan untuk Ngomong mandarin Iya Mereka sangat senang Kalau misalkan kita Ada usaha Ada yang tiap Untuk ngomong mandarin Sama mereka Senang banget Senang banget Walaupun Perpatah-patah Nadanya banyak esaya Gak masalah Dan itu Itu Hikmatan sendiri Kemanfaatatan tersendiri Kita belajar ditawan Kalau misalkan kita gak memanfaatkan Itu sayang sekali Disini tempat yang paling bagus Untuk belajar Bahasa mandarin Karena belum tentu Kalau misalkan temen-temen kuliah Di Cina Dalatan Orangnya tipikalnya sama dengan Taiwan Orang Taiwan itu lebih friendly Lebih friendly untuk Biaca komple dan sebagainya Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin Itu Kemudian Ini setiap tahun kita Punya kesempatan untuk Kayak semacam Di Indonesia ada Mahasiswa berprestasi Di setiap kampus Biasanya kan ada ya Di NTOS itu juga ada Nah ini kita sudah Tahun ketiga Setiap tahun kita Mengilihkan delegasi Kalau misalkan temen-temen Bisa ikut Angka baiknya Karena dengan Dengan seperti ini Akan dapat pengalaman yang kaya Bisa ketemu dengan Mahasiswa-mahasiswa terbaik lainnya Dari jurusan lain Jadi Departemen lain Dan juga bisa ketemu dengan Profesor-profesor yang mantap Dari Semua Di universitas ini Pengalaman yang luar biasa Kalau misalnya bisa ikut Nah ini Dari setiap jurusan itu Diambil satu Dari setiap jurusan Yang ada di NTOS itu Diambil satu Jadi teman-teman Bisa coba kesempatan ini Untuk berkipta Ini Pengumumannya mulai November Pengumumannya mulai November Dokumen dan sebagainya Kalau misalkan Lola Seleksi berikutnya Bulan Maret Kira-kira bulan Maret Terus ini kemudian Prestasi yang lainnya Pengadirai teman-teman Adiers Ini untuk ketiga Tiga kalinya Kita ikut ideas Saya belum tahu Mengenai hasilnya seperti apa Cuma ini juga Salah satu hal yang bagus Buat kita untuk Pengimut Untuk Untuk latihan juga Saya tidak seberapa Karena ini Robanya teman-teman sipil Saya dari Lomba saya Banyak sekali Lomba-lomba Semacam ini Nanti teman-teman bisa Coba tanya ke UI Apa misalkan Kita lanjut Kemudian Tiap tahun kita Ada dragon boat Ini seru Teman-teman selalu ikut Dan Semoga Nanti setelah ini Kita punya prestasi yang bagus Sampai bisa lulus Dengan nilai yang bagus Memuaskan Bisa kembali Berkomunikasi Berkontribusi Untuk Indonesia Amin Terima kasih Itu saja Terima kasih Buat sharing Simpel tapi Berguna Saya kasih kesempatan Satu menit Untuk bertanya Ada yang mau ditanyakan Kesempatan isu Tentang ini Hidup di Taiwan Hidup di ATS Satu perangian saja Kita pilih Oke Kita ada Terima kasih Terima kasih Oke Nah kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih